Intro Bagaimana cara meningkatkan atau menguatkan ingatan? Satu, ada empat cara Kalau anda ingin dikuatkan oleh Allah dalam menghafal atau belajar mengingat sesuatu Ada empat cara, dan ini jawaban terakhir kami Yang sisanya insyaallah di pertemuan selanjutnya Pertama, ada empat sifat hafalan Empat sifat hafalan, sebelum kami terangkan caranya Satu, ada orang yang cepat menghafal, jadi begitu disampaikan cepat hafalnya Dan sulit lupanya Jadi cepat hafal, sulit lupa, lambat lupanya Satu, ini yang bagus Yang kedua, lambat hafalnya Tapi lambat juga lupanya Ingatnya lama, setelah nempel, nempel juga Susah, lupanya Yang ketiga Yang ketiga Cepat hafalnya Cepat lupanya Baru dihafalkan begini Oh hadis nomor sekian Keluar dari masjid, lupa lagi Bisa ya Yang terakhir, ini yang agak repot Agak repot Lambat hafalnya Cepat lupanya Sudah ditulis-tulis Begitu dihafalkan, langsung lupa Nah, ini yang berbahaya Anda pilih mana diantara yang empat ini? Cepat hafal Lambat Kalau bisa Cepat hafal Tidak lupa-lupa Di ada orang-orang tertentu yang Masya Allah Hafalnya cepat Bukan mau ingat Mau lupa Susah Bukan mau ingat Mau lupa Susah Ada yang begitu tuh Di antaranya Imam Sulaiman Dikenal dengan Abu Daud Kemarin saya ceritakan ya Yang lahir tahun 202 Hijriah Abu Daud Asjistani Itu ulama yang sangat luar biasa Ketika menghafal Cepat mau lupa Susah Al-Bukhari Abu Hurairah Dan sejenisnya Baik Nah Kalau anda ingin menemukan tipikal yang demikian Di antara tata caranya Anda bisa buka di Kitab At-Tibyan Karang Imam An-Nawawi Saya rangkum cepat saja Satu Meluruskan niat Meluruskan niat Saat mau belajar Biasanya Kalau orang Belajar itu Ya umumnya Niatnya ada dua Kalau di psikologi pendidikan itu ya Ada Intriktif Ada Extrinktif Di intriktif itu Untuk dirinya sendiri Mengumpulkan hafalan Jadi belajar misalnya Intrinsik Jadi Mendapatkan sesuatu Untuk mengumpulkan pengetahuan Untuk kumpul aja Untuk kumpul Di psikologi pendidikan modern Yang saat ini Jadi ada orang yang saat menghafal Cuman pengen tahu Jadi pengen berilmu saja Ada Extrinsik Extrinsik itu Mengumpulkan ilmu Untuk tujuan yang lain Kalau bahasa anak sekolah sekarang Menuntut ilmu Untuk dapat kerjaan Menuntut ilmu Untuk dapat ijazah Jadi ilmu itu Cuman jembatan saja Yang penting kerjaan dicapai Yang seperti ini Yang agak bahaya ini Karena saat kerja Ilmunya lupa Nah Islam Tidak keduanya Islam tidak pada keduanya Karena Islam ini Memadukan keduanya Dengan niat namanya Dengan niat Kalau anda Belajar Hanya sekedar Ingin mendapatkan pengetahuan Yang melekat pada diri sendiri Diri Pribadi sifatnya Pelan-pelan Karena sifatnya manusiawi Diri pribadi Setiap manusia Pasti punya keterbatasan Terbatas Kalau batasnya ini Sudah hilang Maka ilmu Tidak mudah Untuk diserap Misal Semakin sepuh Kan daya Ingat semakin berkurang Berarti setiap pribadi Pun punya keterbatasan Tapi kalau anda inginkan Untuk kepentingan yang lain Dunia Misalnya yang lain Dunia Maka saat dunia dicapai Ilmu pun bisa berkurang Kalau anda ingin mendapatkan Ilmu yang terus menempel Melakat di dalam jiwa Tidak hilang Maka titipkan Mintakan Niatkan Untuk yang tidak pernah Punya batasan Siapa Allah Maka kalau anda ingin belajar Menghapal Melakukan sesuatu Lakukan karena Allah Itulah sebabnya Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Diperintahkan untuk belajar Wahyu yang pertama turun Apa? Jangan sampai situ Sempurlakan Karena ketika wahyu nya turun Dengan menggunakan ikra Nabi nya tetap gak bisa baca Perhatikan Perhatikan Lihat sejarahnya Sekiranya Ustaz Khalid Sudah mengajarkan Barangkali Ketika malah ikat turun Dalam sirah An-Nabawiyah Lalu mengatakan Ikra di Gua Hira Nabi menjawab apa? Ma'anabikari Saya gak bisa baca Saya gak bisa baca Turun lagi Sampaikan ikra Baca Kata beliau Saya gak bisa baca Sampai tiga kali Ketika yang ketiga Dipeluk oleh Jiblia Yang menyamar Jadi laki-laki itu Dipeluk Dipegang kerat Disempurnakan kalimatnya Lihat kalimatnya Ikra Bismi Rabbikan Ladhi Khalaq Allah Ini pelajar muslim Harusnya begini Ini baca yang di atas Bismillahirrahman Lihat kalimatnya ya Lihat kalimat Bismi Wahyu turun Ikra Tidak sampai sini Bismi Rabbikan Ladhi Khalaq Satu Dua Tiga Perhatikan sini Saat kalimatnya disempurnakan Seketika Nabi bisa mengikuti Bacaannya Seakan-akan ada isyarat disini Eh Muhammad Baca Jangan karena Engkau tidak pernah punya guru yang mengajarkan Kamu tidak pernah bisa ada kesempatan untuk belajar Tidak punya kemampuan untuk membacakan sesuatu Lakukan semua itu Bismi Rabbi Karena Tuhanmu Niatkan karena Allah Inginkan karena Allah Yang menciptakan kamu saja Begitu mudah Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan Maka ketika sesuatu dilakukan karena Allah Nabi yang tadinya tidak bisa Mengucapkan bacaan itu Ditanamkan oleh Allah Quran-nya dalam dirinya Maka turunlah Quran Eh dibacakan oleh beliau Baru bisa membaca Ikra 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 Mengikuti bacaannya Disini ada isyarat Mohon maaf ya Jangankan yang susah Jangankan yang sulit Yang mustahil pun Kalau anda lakukan karena Allah Maka akan dibudahkan oleh Allah Saya usia sudah 70 tahun pak Kayaknya kalau untuk menghafal Al-Quran Ah sudah hilang Kesempatannya Apalagi Quran-nya setebal ini misalnya Anda 70 tahun Ada yang 82 tahun Gak bisa baca Gak bisa nulis Cuma mendengar saja 2 tahun hafal Quran 2 tahun hafal Quran Anda yang bisa baca Bisa nulis Masya Allah Masya Allah Masa sudah 2 tahun belum hafal-hafal juga Sampai kapan Lihat sini Karena itulah Kalimat Bismi dalam ayat Ikra Baknya menggunakan Alif Begini Lihat Cuma ayat ini Yang kalimat Baknya menggunakan Alif Sedangkan kalimat Bismillah yang lain Bismillah Rahman Rahim Baknya gak ada Alifnya Kalau di musab Anda Tidak ada Alifnya Itu salah itu Keliru tulisannya Harus ada Alifnya Karena Tanda Alif ini Menunjukkan peristiwa Bahwa Alif itu menunjukkan panjang Sesuatu proses yang panjang Umumnya Kalau harokatnya Ba Ada harokat Kasrah Bi Itu Alif gak ada Kalau ada Ya Wajar Tapi Alif gak ada Karena Alif itu Biasanya Menunjukkan satu makna Huruf yang dibaca Panjang Ada huruf Ta Begini Dikasih Alif Begini Baca Ada huruf Fa Dikasih Alif Baca Selalu A Panjang Kok bisa yang ini Harokatnya Bakas Tapi ada Alifnya Ingin menunjukkan pesan Kepada kita Bahwa ini menunjukkan Satu kisah Ada orang yang ketika Diminta baca Panjang prosesnya Gak bisa-bisa Tapi ketika dilakukan Karena Allah Begitu cepatnya Saking cepatnya Pengen cepat dikuasai Sudah bisa dibacakan Pengen cepat-cepat Sampai turun Ayat di Quran Surah 75 Ayat 16-18 itu La tohar dikbihi Lisana kalita Jalabi Muhammad Jangan cepat-cepat Engkau lafadkan itu Untuk sekedar menghafalkannya Kenapa? Inna jama'na huwa qur'ana Karena kami sudah Tanamkan itu Dalam jiwamu Orang-orang yang Mengingat menghafal Karena Allah Dia tidak akan Capek mengingatnya Allah yang akan Tanamkan apa yang Diingatnya dalam jiwanya Dikasih 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 Coba cek Barangkali anak-anak Agak terlambat menghafal Mengingat dalam pelajaran Di sekolahnya Karena mungkin tidak diarahkan Meniatkan pelajarannya Karena Allah Termasuk anda yang datang Kesini mau ta'lib Mungkin agak sulit Mengingat sesuatu Coba cek niatnya Sudah benar belum Karena Allah Jangan kesini ketemu teman Pengen cuma lihat Ustadznya Macem-macem Dan sebagainya Hati-hati Yang kedua Saya agak cepat Satu niat Yang kedua Kesungguhan Ada kesungguhan Sungguh Di antaranya mencatat Berdoa Sebelum belajar Berdoa dulu Allah Allah akan kuatkan InsyaAllah Yang ketiga Tingkatkan amal soleh Ini intinya Tingkatkan amal soleh Karena ilmu itu cahaya Cahaya Allah itu Hanya akan diturunkan Kepada orang yang beramal soleh Dan yang terakhir Meninggalkan maksiat Jauhi maksiat Kalau anda sudah bisa Mengerjakan yang keempat ini Maka insyaAllah Allah akan jaga Kekuatan ingatan anda Dan selalu berada Dalam kebaikan Selamat menikmati